Andang masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam Pemisah puluhan buaya titipan BKSDA Jawa Barat di kolam penangkaran milik warga di Kabupaten Cianjur Akhirnya dievakuasi untuk dipindahkan ke tempat baru Rencananya puluhan buaya berukuran besar ini akan dipindahkan ke tempat penangkaran di Palembang Satu persatu buaya muara berukuran besar titipan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Ditangkap dari kolam penampungan milik warga di Kampung Gunung Calu, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur siang tadi Proses evakuasi cukup memakan waktu karena petugas harus menguras kolam penangkaran Karena buaya yang disebut berjumlah puluhan ekor itu memilih bersembunyi di bawah permukaan air Sehingga menyulitkan petugas Bahkan petugas juga cukup disulitkan dengan pengurasan karena debit air dalam kolam cukup tinggi Meski dua pompa air digunakan sejak pagi hingga kamis petang Menurut pemilik kolam K.O. Nuyen sejak tahun 2018 lalu Ada 80 ekor buaya muara yang dipelihara Hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah buaya yang ada saat ini Selain itu sebelum jebolnya tanggul kolam Pihak pemilik kolam sejak dulu sudah mendesak kepada pihak BKSDA agar buaya secepatnya dipindahkan Hari evakuasi dari BKSDA ini? Baru satu hari kemarin Artinya dua hari dengan hari ini? Belum beres Sudah berapa ekor kaya berhasil diangkat? 40-an Berapa? 40-an 40-an Berjana semuanya? Sementara sebelumnya dari luapan air sungai akibat hujan deras pada awal Oktober lalu Membuat tanggul dan pagar pembatas kolam penampungan buaya mengalami jebol Dari kejadian tersebut, lima buaya berukuran besar lepas ke pemukiman warga hingga kepesawahan milik warga Beruntung dari video amatir, warga terlihat berjibaku mengevakuasi buaya-buaya yang lepas dari tempat penampungan Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!